Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Anak-anak ketemu lagi dengan Bum Fitri Tapi sebelum Bum Fitri menerangkan tentang materi pelajaran pertama Mari kita berdoa dulu, kita tunggukan kepala dulu sedentas Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tungguan kepala sebentar Kita baca suat Al-Fatihah sama-sama ya nak ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ketemu lagi sama Bumin Kelas B1 Hari ini Bumin mau memberi pelajaran yang pertama hari selasa besok Yaitu menghafal surat Al-Nasr Dengarkan anak-anak Nanti kalau sudah hafal Kirim rekam suara ke grup ya anak-anak ya Coba sekarang buku guru akan baca surat Al-Nasr Anak-anak mengikuti ya A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Ida jaa'a nasrullahi walfalz Waro'aytanna sayadakhuluna fi dinillahi afwaja Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir Innahu kana tawwabah Sadaqam mahu l'adhim Yang bagus ya kalau baca tajwidnya Kau usah buru-buru Terima kasih ya anak-anak Anak-anakku yang manis Berikutnya materi yang kedua Yaitu buku guru akan memberi Materi yang kedua ini Nanti lihat di halaman 24 Buku guru bacakan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Apa kegunaan matahari Dengarkan guru dan sebutkan kembali Manfaat matahari Lalu tebalkan tulisannya Nanti anak-anak bisa menebali langsung Tapi yang bagus dulu ya Ini contohnya ya Mengeringkan pakaian Mengeringkan pakaian Ditebali Buruh B A A K A L A N Baca Mengeringkan Pakaian Ini pakaian, ini ya Ini anak ya Mengeringkan pakaian Sekali lagi, mengeringkan pakaian Dan selanjutnya Selamat mengerjakan anak-anak Anak-anakku yang manis Berikutnya, pelajaran yang ketiga Yaitu, bukuru memberi contoh Menulis di buku kotak-kotak Di buku kotak-kotak yang menulis huruf Bukan menulis angka Nanti anak-anak bisa lihat Di bukunya anak-anak masing-masing Ini tulisannya, bukuru bacakan ya Bismillahirrohmanirrohim Matahari bersinar terang Nulisnya yang bagus Yang rapi Diberi tanggal dan diberi nama nanti Ya anak-anak ya Itulah anak-anak pelajaran ketiga Selamat mengerjakan Anak-anakku yang manis Evaluasi pelajaran Hari Selasa Nomor satu tadi Menghafal surat An-Nasr Kemudian Halaman 24 Yang ketiga yaitu Menulis di buku kotak-kotak Sekali lagi Yang nulisnya yang bagus ya Biar nanti sama Bumin Diberi bintang Yang terbaik Dan anak-anak Jadi anak yang soleh-soleh Selamat mengerjakan Anak-anak Alhamdulillah Semua tugas sudah kita laksanakan Sekarang kita berdoa kepada Allah Dengan menemukan kepala Dengan membaca surat An-Nasr Agar apa yang kita laksanakan hari ini Bisa bermanfaat Dan anak-anak semuanya Menjadi anak yang sukses Kayak ibunya maupun diantara Amin ya Rabbah Alhamdulillah Kita tuntukkan kepala sebentar Kita berdoa surat An-Nasr Amudu billahi minash shayqani wajib Bismillahirrahmanirrahim Wal ash' Innal insana lafi us Innal ladhina amanu Wa aminu shalimahati Watawah Sawbil haq Watawah Sawbis sabri Sadaqah Kita berdoa Ku luarumah Tangannya di atas semua Doa ku luarumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh